Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Hmm, semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battlethrough to Heaven Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di bawah atmosfer yang jauh lebih solid, Liu Qing dan yang lainnya perlahan berhenti di depan kelompok Xiaoyan. Liu Qing melirik Xiaoyan, Lin Xiuya dan yang lainnya sebelum berbicara dengan acu tak acu. Kita akhirnya bertemu. Saya telah menunggu kedatangan hari ini untuk waktu yang lama, ucap Liu Qing. Xiaoyan tentu tidak akan dengan bodohnya menjawab kata-kata Liu Qing. Semua orang di Akademi Dalam tahu bahwa lawan Liu Qing adalah Lin Xiuya. Dengan pengecualian Ziyan, monster kecil yang menungganginya, hampir tidak ada orang yang memiliki kualifikasi untuk dipandang serius oleh Liu Qing. Bahkan Yan Hao yang berada di peringkat keempat masih merasakan ketakutan jauh di dalam hatinya, meskipun biasanya tidak menunjukkan tanda-tanda takut pada Liu Qing. Semoga saja keberuntunganmu lebih baik kali ini, ucap Lin Xiuya. Lin Xiuya mengembalikan senyum acu tak acu kepada Liu Qing, meskipun ukuran tubuhnya pada dasarnya lebih kecil dari ukuran Liu Qing. Aura khusus itu menyebabkan dia tidak memiliki tanda-tanda sedikit pun dikalahkan di depan Liu Qing dengan tubuh besarnya. Kedua tetapan itu terjalin di udara. Tampaknya ada bunga api seperti esensi muncul. Suasana tegang dipertahankan di antara mereka. Dari penampakan situasi ini, tampak bahwa mereka akan saling menyerang secara fisik pada saat perselisian muncul. Tentu saja Xiaoyang tidak terlalu khawatir tentang ini. Keduanya bukan orang yang sangat tidak sabar. Meskipun Liu Qing ini tampak sangat kasar, dari penampilan bagaimana ia bisa bertahan sampai hari ini setelah dikelahkan oleh Lin Xiuya, orang bisa melihat wataknya. Oleh karena itu, sesuatu yang mirip dengan bertarung di tempat akan mengalami kesulitan terjadi antara dua orang yang sangat tenang ini. Tetapan Xiaoyang bergerak secara acak, hanya untuk tiba-tiba melihat Liu Fei berwajah hijau di belakang Liu Qing. Dia mengangkat alisnya, hanya untuk menyadari bahwa tetapannya terkunci pada Sun Er di samping. Jelas, tamparan yang diberikan Sun Er padanya di depan umum telah meninggalkan banyak kenangan yang mendalam. kepada Liu Fei. Sun Er tampaknya tidak merasakan apa-apa ketika berhadapan dengan tatapan ganas dari Liu Fei. Sepasang mata cantik berhenti di punggung Xiaoyang. Pada saat ini, seutas sinar matahari hangat berwarna emas pudar secara kebetulan tersebar ke bawah. Itu meninggalkan cahaya berwarna keemasan di wajah Sun Er lembut, indah, dan cantik itu. Penampilan cantik ini juga terserap ke mata Yao Seng di belakang Liu Qing. Jentungnya sedikit bergetar. Segera dia merasakan sakit di tangannya ketika aura sedingin es yang lemah ditransmisikan. Hmm, ini adalah gadis yang menampar saya saat itu. Anda harus membantu saya melampiaskan kemarahan saya. Jika Anda ingin saya memberi Anda kesempatan, ucap Liu Fei. Kulit wajah Liu Seng berkedut. Matanya berubah dengan cepat untuk beberapa saat sebelum akhirnya melemparkan pandangannya yang gelap dan dingin ke Xiaoyang. Mengambil langkah lambat ke depan, dia memberikan senyum dangkal dan berkata, Xiaoyang, kamu harus mengelola wanita Anda dengan benar. Kalau tidak, Anda mungkin menderita sedikit lebih banyak, ucap Yao Seng mengancam. Kata-kata Yao Seng jelas ditargetkan pada Xiaoyang. Oleh karena itu ekspresi Wu Hao, Wu Jia, dan yang lainnya di belakang Xiaoyang segera berubah setelah mendengar kata-kata dari Yao Seng. Kata-kata provokatif yang tiba-tiba dari Yao Seng ini, Liu Qing juga mengernit sedikit. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia jelas mengerti bahwa Yao Seng berbicara untuk tamparan yang dialami Liu Fei. Sebagai kakak sepupu Liu Fei, dia secara alami tidak bisa mengatakan apa-apa. Tetapan Liu Qing melirik wajah tenang Xion Er di belakang Xiaoyang. Dia tampaknya merasakan sesuatu dan kakinya mengambil langkah horizontal ke kiri dan sekali lagi melindungi Liu Fei di belakangnya. Dia telah menyaksikan ketangkasan hantu seperti Xion Er di arena pertempuran saat itu. Oleh karena itu, dia tidak berani melukainya terlalu banyak sekarang. Dia mungkin bisa mengatakan bahwa dia tertangkap basah jika dia membiarkan Liu Fei di pekuli sekali di bawah matanya. Namun, orang lain mungkin meragukan kekuatannya jika ini terjadi kedua kalinya. Xiaoyang mengangkat ke lopak matanya. Dia memandangi wajah Yao Seng yang gelap dan dingin dan mengelurkan tangannya untuk meraih tangan halus Xion Er di sebelahnya. Saat dia mengangkat pendangannya untuk melihat Yao Seng, dia berkata dengan senyum tipis. Kita tidak diizinkan untuk bertarung di sini. Saya akan membantu Anda membalas mereka ketika kita bertemu di kompetisi nanti. Senyum itu memiliki kedinginan yang tidak bisa disembunyikan. Cahaya Xion Er samar-samar terlihat berwarna emas dengan cepat padam setelah diraih oleh Xiaoyang. Dia merejut alisnya sedikit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan adalah mundur selangkah saat mata cerdasnya dengan lembut menyapu Yao Seng di sisi yang berlawanan. Senyum kecilnya juga menyembunyikan kedinginan. Melihat Xion Er mundur, Liu Qing yang doki perlahan mengalir di tubuhnya akhirnya menghilang nafas lega. Namun, tetapannya masih berfokus pada Xion Er yang tenang itu. Dengan pengalamannya yang terakhir kali, dia tidak tahu kapan yang terakhir akan sekali lagi meletus dan memukul seseorang. Kamu benar. Kita akan mendapatkan kembali semuanya setelah kita bertemu di kompetisi. Kalau tidak, beberapa siswa baru mungkin benar-benar naik ke sorga. Ku jawab Yao Seng. Yao Seng juga mengangguk dengan gelap di bawah senyum dingin Xiaoyang. Ada banyak kebencian dalam kata-katanya. Baiklah, berhenti mengatakan semua omong kosong ini, ucap Liu Qing. Liu Qing yang merasakan bahwa suasana menjadi semakin lebih tegang di samping sedikit mengernyik. Suaranya yang dalam memecahkan tetapan yang semakin dingin dari kedua belah pihak. Dengan lambayan tangannya, Lin Xi Yuan dan yang lainnya, segera berbalik dan menuju ke area tempat duduk di platform batu tinggi. Aku ingin melihat wajah apa yang harus kamu sombongkan untuk berjalan di sekitar akademi dalam setelah kompetisi berakhir. Sepertinya orang-orang baru yang tidak tahu aturan harus menerima tamparan setan sebelum mereka tahu aturan apa yang disebut itu, ucap Yao Seng. Yao Seng meninggalkan kata-kata kasar ini dengan suara lembut dan senyum dingin ketika wajahnya yang gelap dan dingin melewati Xiaoyang. Ekspresi Xiaoyang begitu tenang sehingga tidak ada lonjakan sedikitpun di atasnya saat dia menatap Yao Seng yang telah berbalik dan pergi. Senyum dingin perlahan terangkat di sudut mulut Xiaoyang. Provokasi Yao Seng yang berulang kali telah benar-benar membangkitkan kekencaman di dalam hatinya. Mudah-mudahan kamu tidak akan bertemu denganku di kompetisi. Kalau tidak, saya takut saya akan memberi anda pukulan fatal, ucap Xiaoyang. Xiaoyang perlahan memutar kepalanya saat dia berbicara dengan lembut dengan cara yang menunjukkan tidak ada yang terjadi. Bunuh dia! Ini terlalu sombong! ucap Wu Hao. Wu Hao dengan kejam melambaikan tangannya dan marah. Wu Jia di sampingnya juga terus mengangguk. Tampaknya dia benar-benar tidak senang dengan pria banci ini. Hahaha, saya tidak berpikir bahwa anda memiliki dendam dengan orang ini. Lin Xiuya berbalik dan memberi Xiaoyang senyum sambil mengejek melanjutkan. Namun, itu juga tidak sepenuhnya tidak terduga. Junior Xun Er menampar Liu Fei. Untuk menyenangkannya, Yao Seng secara alami akan datang dan menemukan masalah denganmu. Karena statusnya, sulit baginya untuk membuat hal-hal sulit bagi seseorang gadis. Oleh karena itu, ia telah mengalihkan kebenciannya kepada anda. Dari ekspresi wajahnya sebelumnya, kemungkinan dia tidak akan menahan apapun jika anda benar-benar bertemu dengannya di kompetisi nanti. Ucap Lin Xiuya. Kamu harus sedikit berhati-hati. Daoki orang itu agak tidak biasa. Dia mempraktikan afinitas air Daoki. Dikabarkan bahwa dia secara tidak sengaja digigit oleh makhluk beracun yang disebut. Kelang jengking tulang yang mengkikis tulang. Bukan saja dia tidak mati karena itu. Tetapi dia juga secara tidak sengaja mengabungkan racun ke dalam Daoki-nya. Ketika dia berkelahi dengan orang lain, racun itu bekerja sama dengan kelembutan yang masih melekat pada afinitas air Daoki. Dan diam-diam bergabung dengan Daoki miliknya yang menembus tubuh ke pihak lain. Jika tidak dikeluarkan tepat waktu, orang itu akan mati dalam waktu kurang dari sehari. Kata Lin Xiuya sambil tertawa. Tidak diketahui apakah itu sedih sengaja atau tidak. Tetapi dia telah mengungkapkan semua dasar Yao Seng dalam kata-katanya. Xiaoyan mengangguk pelan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Lin Xiuya dan tersenyum ketika berkata. Terima kasih banyak. Jawab Xiaoyan. Meskipun dia tidak terlalu takut dengan Daoki Yao Seng yang telah bergabung dengan cairan racun. Dengan inti teratai hijau yang melindungi tubuhnya, Xiaoyan secara alami akan menerima niat baik Lin Xiuya. Saya juga melihat orang itu sedikit buruk. Namun, dia biasanya berperilaku sangat memuaskan di depan saya. Karena itu saya tidak dapat menemukan alasan untuk memberinya pelajaran. Jika Anda benar-benar dapat bertemu dengannya di kompetisi nanti, Anda dapat membantu saya memberinya pukulan sepintas lalu. Lin Xiuya berbicara dengan bercanda kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Namun, dia tertawa dengan dingin di dalam hatinya. Bukankah dia akan dilepaskan terlalu ringan jika itu hanya rasa sakit fisik biasa? Gumam Xiaoyan. Suasana platform tinggi sekali lagi menjadi semarak ketika kelompok Liu Qing pergi. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang di platform tinggi juga meningkat. Saat dia menatap ke bawah, Xiaoyan sedikit terkejut. Dia menemukan kursi-kursi di bawah sepenuhnya sudah terisi. GONG Suara gong kuno tiba-tiba bergemar melalui stadion yang sangat bising dan bergemar tanpa menghilang di dalam tempat itu. Di bawah suara gong ini, kebisingan juga perlahan menurun hingga akhirnya benar-benar menghilang. Suara gong pelan-pelan jatuh dan suara angin kencang tiba-tiba muncul di langit. Semua orang mengangkat kepala mereka dan hanya untuk melihat beberapa sosok samar yang melintas dan menghilang. Tatapan mereka segera diturunkan hanya untuk melihat peluang sosok manusia lama tanpa sadar muncul di kursi khusus di platform batu tinggi. Tatapan Xiaoyan menyapu tokoh-tokoh tua ini. Sebagian besar dari mereka adalah penatua yang akrab di dalam akademi. Pria tua berjubah hitam dengan jangkut putih dan rambut putih di tengahnya. Secara mengejutkan adalah penatua pertama, Sukiyan. Ini benar-benar tak terduga. Bahkan dia telah tampil. Tampaknya akademi dalam memandang kompetisi besar peringkat kuat ini dengan sangat serius. Gumam Xiaoyan Sukiyan perlahan berjalan ke depan. Tangannya tampaknya menekan iudara. Seluruh stadion segera sunyi sampai semua yang tersisa adalah banyak suara nafas. Tatapannya perlahan menyapu seluruh tempat sebelum akhirnya berhenti pada tubuh seorang pemuda berjubah hitam yang bersandar pada pagar pembatas. Senyum tipis keluar dari matanya. Setelah itu suara rendah tua terdengar di samping telinga semua orang yang hadir. Semua mereka yang mendapat tempat di ranking kuat silahkan memasuki arena. Ucap Sukiyan Saat suara Sukiyan jatuh, seseorang bisa langsung melihat sosok manusia di platform tinggi berkedip dan bergerak. Persaingan adbar yang sesungguhnya akan segera dimulai. BOOM Sosok manusia yang seperti pagoda logang berwarna hitam membawa suara angin yang deras ketika kakinya mendarat di tanah. Dalam sekejap, tanah hitam pekat yang terbuat dari bahan khusus diam-diam membentuk beberapa garis ketak kecil yang menyebar dari tempat kakinya mendarat. Begitu dia mendarat, puluhan pesaing di arena jelas merasakan tanah bergetar dengan kejam. Segera mereka melemparkan tatapan terkejut pada bayangan hitam itu. Hanya ketika pendangan mereka melihat siapa orang itu dan mereka tiba-tiba mengerti. Tombak Tiran Liu Qing Kemungkinan dia adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan kasar yang sombong dan tajam. Saat Liu Qing mendarat, tubuhnya lurus seperti tombu tombak bahkan tidak sedikit menekuk. Liu Qing tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mendarat di tanah. Pandangan seluruh tempat mengikuti pandangan Liu Qing dan bergerak. Akhirnya mereka berhenti di tubuh Lin Xiuya. Mereka merasakan aura tajam dari kedua belah pihak dan antisipasi besar terasa di hati mereka. Lin Xiuya tersenyum tipis ketika berhadapan dengan tatapan sama orang yang hadir. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan agak jauh dan segera menekan jari-jarinya dengan lembut ke tanah. Tubuhnya seperti potongan timah yang jatuh ketika dia meloncat ke platform tinggi. Tornado berwarna hijau pucat segera terbentuk di bawah kakinya. Akhirnya dia tampak berjalan menuruni tangga. Setiap kali kakinya turun, dia akan tampak seperti menginjek tangga yang tidak terlihat. Adegan ini tampaknya seperti dunia berjalan di udara. Keterampilan seperti itu tidak direwukan lagi menyebabkan keceriaan meletus di stadion. Mereka semua tahu bahwa bahkan jika itu adalah doang elit, dia perlu meminjam kekuatan sayap doki agar tetap di udara. Di bawah tetapan kaget dari seluruh tempat, Lin Xiuya perlahan berjalan di udara. Kakinya mendarat dengan lembut di tanah dan dia segera berdiri dengan tangan di belakangnya. Tubuhnya tampak anggun. Pada saat ini, sudah ada cukup banyak siswa perempuan di daerah sekitarnya yang memiliki mata yang memancarkan bintang-bintang. Pada saat semua orang mabuk dari adegan Lin Xiuya menginjek ruang kosong sebelumnya, suara guntur rendah dan dalam tiba-tiba merauung di udara. Xiaoyan kan? Kecepatan orang ini sangat cepat. Saat ini, semua siswa di Akademi Dalam sudah akrab dengan penampilan Xiaoyan. Selain itu, tanda penguasa Xuan berat juga mengungkapkan identitas Xiaoyan. Dalam sekejap, suara kaget rendah terdengar satu demi satu. Penampilan Xiaoyan tidak seberat atau seindah dua sebelumnya, tetapi di mata orang-orang dengan kekuatan sejati itu tidak kalah dari Liu Qing dan Lin Xiuya. Lagipula, kecepatan seperti itu memang sangat cepat sehingga agak menakutkan. Liu Qing, Lin Xiuya, dan beberapa orang lainnya di arena memalingkan kepala dan melemparkan pandangan mereka kepada pemuda yang tenang itu. Kecepatan lelaki kecil ini kemungkinan akan mengalami kesulitan menemukan banyak orang di kelas Douling yang dapat menyamai dia. Selain itu, dari penampilan teknik kelincahannya, masih tampak agak lembut. Dia seharusnya baru saja mencapai penguasaan awal. Aku benar-benar tidak tahu seberapa mengerikannya ketika dia mempraktikannya sampai ke puncaknya. Di platform batu yang tinggi, penatua Hao yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiaoyan membelai jangkutnya dan memuji dengan tolos. Kelas teknik kelincahan yang dia praktikan tidaklah rendah. Kalau tidak, pasti tidak mungkin mencapai efek seperti itu. Seorang penatua lainnya menganggukkan kepala dan samar-samar menebak beberapa petunjuk. Penatua pertama Sukian berdiri dengan acu-ta'acu di tempat, deru guntur yang agak akrab terintas di benaknya. Sesaat kemudian, dia tampaknya teringat sesuatu dan matanya langsung menyipit. Hatinya agak terkejut ketika dia bergumam. Bagaimana mungkin anak kecil ini memiliki teknik kelincahan seperti itu? Ini adalah rahasia dari pavilion petir angin yang tidak diberikan kepada orang lain. Jika orang-orang itu menemukan hal ini di masa depan, saya khawatir beberapa keterikatan tidak akan terhindarkan. Gumbam penatua pertama. Jika Xiaoyan tahu bahwa penatua Su bisa mengenali teknik daunya dalam sekejap, kemungkinan dia akan sangat terkejut. Merasa bahwa mata lelaki tua ini agak terlalu tajam. Tidak lama setelah Xiaoyan dan dua lainnya memasuki arena, seorang gadis kecil berpakaian putih perlahan mengikuti tangga dan naik dari tempat tertentu di bawah panggung. Setelah itu di bawah tetapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya, dia berjalan ke depan kelompok. Mulutnya tampaknya sedang mengunyai sesuatu saat dia melihat ke segala arah. Dia langsung tersenyum ketika dia melihat Xiaoyan mengungkapkan taring kecilnya yang lucu dan teratur. Lombang percakapan pribadi terdengar dari galeri tontonan di sekitarnya, namun ekspresi beberapa pesaing berubah sedikit tidak wajar. Selain mereka yang telah masuk ke dalam peringkingan kuat selama periode waktu terakhir, ketakutan melintas di wajah sebagian besar orang. Reaksi orang-orang ini menyebabkan semua orang di stadion merasa bingung. Xi'an terlalu malas untuk peduli tentang tetapan di sekitarnya. Oleh karena itu, dengan kekuatan kasar abnormal Xi'an saat ini, kemungkinan bahwa Liu Qing dan yang lainnya akan mengalami kesulitan untuk bersaing dengannya. Orang kecil ini sudah menjadi keberadaan di ranking kuat yang melampaui akal sehat. Suara batuk samar yang berisi dauki terdengar di samping telinga semua orang. Segera percakapan pribadi mulai melunak dan diam. Karena semua orang sudah ada di sini, kompetisi besar dapat dimulai. Suqian berkata dengan senyum tipis. Namun, saya ingin memberikan pengingat sebelum dimulai kompetisi. Meskipun Akademi Dalam memiliki budaya berpikiran terbuka, saya masih berharap bahwa setiap orang dapat melakukan yang terbaik. Untuk tidak melepaskan pukulan fatal dalam kompetisi ini. Kalian semua masih pelajar, dan ini bukan tempat seperti wilayah sudik hitam, di mana orang makan satu sama lain. Meskipun Akademi Dalam memiliki tempat yang agak berdarah seperti arena pertarungan, niat awalnya adalah untuk melatih kalian semua, dan tidak membiarkan kalian semua bertarung sampai mati. Karena itu, semua orang harus mengukur kekuatan Anda ketika Anda menyerang. Ucap pengingat penatok pertama Suqian. Aturannya sama dengan dulu. Lawan ditentukan oleh undian. Melihat bahwa kata-katanya tidak banyak berpengaruh, Suqian juga berhenti berbicara. Kotak ini berisi 25 batang dengan dasar biru dan 25 batang dengan yang merah. Jumlannya semua dari 1 hingga 25. Jika Anda memilih tongkat dengan dasar biru yang berisi angka 12, lawan Anda adalah orang yang memegang tongkat dengan alas merah dengan nomor 12. Ucap penjelasan Suqian. Baiklah, mari kita mulai. Para pesaing berjalan tertib ke meja batu satu persatu dan mengambil tongkat bambu dari dalam selinder itu. Mereka membacakan nomor mereka di depan semua orang sebelum menarik diri. Xiaoyan tidak ingin mengambil banyak. Dia berdiri di tempat yang sama dan tiba-tiba sedikit cemerut. Dia memiringkan kepalanya sedikit, tatapannya menyapu tempat di belakangnya dan secara kebetulan melihat tatapan ganas. Dari penampilannya, orang itu sebenarnya Baicheng yang telah dikelahkan olehnya saat itu. Masalahnya ini sepertinya masih menyimpan dendam di hatinya. Selain itu, kebencian ini juga memiliki beberapa ketidakpuasan. Mungkin dia mirip dengan orang lain dalam berpikir bahwa alasan dia dikelahkan oleh tangan Xiaoyan adalah karena pil kekuatan naga. Wajah Baicheng bergetar sedikit ketika dia melihat tatapan Xiaoyan yang terlempar padanya. Dia melangkah maju dan berjalan ke sisi meja batu. Dia merabar-rabar sedikit sebelum mengambil tongkat bambu dengan dasar merah. Dengan suara yang dalam, dia membaca. Tongkat merah angka 15. Begitu dia membacanya, dia mundur ke satu sisi dan terus menggunakan tatapan ganas untuk menatap Xiaoyan. Dia dengan kejam mengutuk dalam hatinya. Akan lebih baik jika kamu akhirnya mengambil sebatang bambu dengan nomor yang sama dengan Liu Qing. Gumam Baicheng Di bawah kutukan Baicheng, Xiaoyan akhirnya perlahan berjalan ke meja batu. Dia secara acak mengambil tongkat dengan dasar merah. Dia awalnya sedikit terkejut ketika dia menyapu bagian bawah dengan tatapannya. Perasaan menyenangkan segera muncul di sudut mulutnya. Tongkat dasar biru 15. Xiaoyan tertawa pelan. Tatapannya perlahan terangkat saat dia melihat senyum dingin di wajah Baicheng tiba-tiba menegang. Saat Xiaoyan melaporkan nomornya, ekspresi Baicheng segera menegang. Di atas semua itu, dia langsung kaku bahkan ada kepucatan tambahan. Baicheng mengecangkan cengkramannya pada tongkat bambu di tangannya dan memandangi senyum lucu yang tergantung di sudut mulut Xiaoyan. Wajahnya sedikit berkedut saat dia menurunkan matanya. Tatapan itu seperti dia telah meraih serigala yang rakus dengan tangannya. Sialan! Bahkan jika aku harus pergi keluar kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menempati posisi 10 besar di ranking kuat. Ucap Baicheng Xiaoyan dengan tenang menetap Baicheng yang menundukkan kepalanya. Dia bermain dengan tongkat bambu di tangannya tetapi tidak terlalu khawatir di hatinya. Setelah pesaing terakhir memilih undian terakhir, urutan pertandingan di arena sebagian besar telah diselesaikan. Jumlah orang yang putus asa dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka tidak kurang. Ini karena lawan mereka adalah para ahli yang berperingkat kuat di peringkat kuat. Di antara mereka, orang rekan yang telah mencapai kekuatan bintang 4 Dowling. Secara kebetulan memilih nomor yang sama dengan Liu Qing. Yang menarik adalah lawan Xi'an. Orang ini adalah kuda hitam yang baru-baru ini mencuri pusat perhatian dan memasuki ranking kuat. Terlebih lagi dari penampilannya, dia terlihat seperti orang yang hanya tahu bagaimana melakukan retret dan berlatih. Ini mengakibatkan dia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang Xi'an. Karena itu ketika dia melihat bahwa lawannya sebenarnya adalah seorang gadis kecil, dia mulai membuka mulutnya dan tertawa jijik. Di bawah beberapa tatapan dari sekelilingnya, seolah-olah dia melihat seorang idiot. Melihat adegan ini, Xiaoyan dan yang lainnya mengendalikan tawa mereka. Mungkin orang ini akan langsung menangis sampai senja setelah kompetisi dimulai. Tatapan Sukiyan memperlahan menyapu seluruh tempat di stadion. Ketika dia melihat bahwa semua pesaing telah menemukan lawan mereka, dia sedikit mengangguk. Sebuah suara tua yang samar bergembar di seluruh stadion. Karena pengundian terakhir telah berakhir, kalian semua harus mengembali ke tempat dudukmu masing-masing. Urutan pertandingan akan ditarik secara berurutan. Nomor 7 Tubuh dua orang di antara para pesaing di arena tiba-tiba melompat ke atas setelah mendengar nomor yang disebut Sukiyan. Orang-orang yang memiliki dasar tongkat bambu biru dan merah dengan nomor 7 harus tinggal. Yang lain harus pergi. Perintah Sukiyan sambil melembaikan tangannya. Xiaoyan dan Wu Hao kembali ke platform tinggi. Tatapan Xiaoyan bertemu dengan Lin Xiuya tidak jauh. Mereka bertukar senyum dan menganggukkan kepala mereka. Kedua orang ini berada di peringkat ke-35 dan ke-38. Kekuatan mereka tidak jauh satu sama lain. Akan ada beberapa kecemasan saat mereka bertarung. Wu Hao menatap kedua orang di arena dan tertawa. Singkat cerita, setelah pertandingan yang membosongkan ini, sekarang tiba pada pertandingan kedua. Nomor 28. Saat suara Sukiyan jatuh, sesosok manusia tiba-tiba muncul di atas panggung. Orang itu adalah seorang pria yang wajahnya angkuh dan sombong. Sebagai kuda hitam yang pusat perhatiannya baru-baru ini bahkan telah menglebihi milik Xiaoyan. Ia menyerbu ke posisi ke-33 di ranking kuat dari luarnya. Selain itu, orang ini tampaknya telah mengeluarkan beberapa kata-kata arogan yang mengatakan bahwa jika dia diberikan 5 hari, dia pasti juga akan menang atas Xiaoyan. Ini menyebabkan cukup banyak orang mengagumi harga dirinya. Namun Xiaoyan tidak memberikan jawaban untuk ini. Yang terakhir sibuk dengan retretnya dan tidak punya waktu untuk diganggu oleh beberapa orang yang baru saja menjadi sukses. Tidak lama setelah pria itu naik ke panggung, tubuh kecil muncul di bawah tatapan semua orang. Gadis kecil yang mengenakan pakaian putih perlahan naik ke panggung di bawah tawak terkeke di mata Xiaoyan dan yang lainnya. Hahaha, gadis kecil? Tenang, aku pasti akan menahan diri. Ucap pria yang disebut kuda hitam itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan, Lin Xiuya, Liu Qing dan yang lainnya di platform tinggi menghapus keringat dingin dari dahi mereka di hadapan tawa sombong pria itu. Orang yang menyedihkan. Tawal lelaki itu secara langsung menyebabkan beberapa pesan di panggung tinggi yang tahu realitas situasi menjadi diam. Bahkan Liu Qing, Lin Xiuya dan yang lainnya bahkan tidak bisa menjamin peluang kemenangan 50 persen bahkan jika mereka pergi keluar untuk menghadapi Xiaoyan. Namun orang ini. Xiaoyan akhirnya datang ke arena di bawah banyak tatapan aneh dari sekitarnya. Mata hitam gelapnya yang besar menatap pria itu ketika 10 jarinya saling bersilangan. Dengan dorongan lembut, tulangnya segera mengeluarkan suara retak. Dia mengangkat kepalanya dan memandang penatua pertama, Sukiyan dan berbicara dengan cara yang bangga. Hei orang tua, bisakah kita mulai? Seluruh stadion segera tercengang ketika kata-kata ini dikeluarkan. Beberapa orang yang tahu identitas Xiaoyan sedikit lebih baik dan tenang. Sukiyan tanpa daya menggelengkan kepalanya dari platform tinggi. Dia benar-benar tidak punya solusi apapun sehubungan dengan anak kecil yang lucu ini. Pandangannya melirik beberapa penatua yang terkekeh di sampingnya dan hanya bisa melambaikan tangan ketika dia berkata. Mulai! Ingat, jangan mengambil nyawa orang! Ucap penatua Sukiyan. Xiaoyan dengan manis mengangkat bahu dan berkata. Tenang, satu pokolan. Apakah itu akan mengakibatkan cerdara serius atau kecil? Semua tergantung pada seberapa baik ia bisa bertahan pada pokolan. Ucap Xiaoyan, sombong. Meskipun pihak lain hanya seorang gadis kecil, wajah pria di sisi yang berlawanan tidak bisa tidak tenggelam setelah dipandang rendah dalam masalah seperti itu di depan begitu banyak orang. Dia berkata dengan suara yang sangat keras. Jangan berpikir bahwa aku akan menunjukkan belas kasihan hanya karena kamu seorang gadis kecil. Ingat namaku, Beiju. Xiaoyan segera mengayunkan ekor kuda ungu pucatnya saat dia menatap pria yang telah menunjukkan cara mengajar itu. Taringnya yang imut dan manis bergesekan satu sama lain. Segera, kakinya yang halus terangkat sedikit dan tiba-tiba mendarat beberapa saat kemudian. BOOM! Sebuah ledakan dalam yang tiba-tiba terdengar ketika kakinya mendarat. Dalam sekejap, garis retak selebar setengah kaki dengan cepat menyebar dari kaki Xiaoyan di depan terang-engah yang tak ada habisnya. Beiju juga tampaknya merasakan sesuatu ketika garis retak menguncapai kakinya. Meskipun bayangan gelap dan kegelisahan telah muncul di dalam hatinya seketika bahwa Zian telah menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Dengan teriakan keras, Doki yang kuat segera meletus dari tubuhnya membentuk Doki armor abu-abu putih di permukaan tubuhnya sesaat kemudian. Dengan kekuatan Zian yang sebanding dengan Dou Wang, bahkan satu serangan saja memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, meskipun tubuh Beiju memiliki Doki armor yang melindunginya, Doki armor yang tangguh pada dasarnya benar-benar hancur berantakan dengan kecepatan layu saat keduanya bersentuhan. Ketika mereka menyaksikan Beiju telah dipukuli, semua orang menyukai keringat dingin di wajah mereka sambil terlihat terpana. Xiaoyan dan yang lainnya di platform tinggi sama-sama terpana ketika mereka melihat arena. Sesaat kemudian, mereka tanpa sadar menelan setegup air liur. Orang ini, meskipun dia tempatnya tidak berbahaya baik untuk pria maupun binatang dan bahkan terlihat sangat lucu, serangannya cukup ganas. Kekuatan brutal apa ini? Sepertinya dia bahkan tidak menggunakan energi apapun dan sepenuhnya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Mata berair Shun'an menatap dengan penuh perhatian pada Xi'an saat dia berbicara dengan lembut. Suaranya mengandung sedikit kejutan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa Xi'an adalah binatang kuno ajaib. Wajah Sukiyan dan tetua lainnya di kursi hakim sedikit berkedut. Beberapa tetua mengeluarkan beberapa tawa kering. Tanpa ada dari mereka yang tahu apa yang harus mereka katakan. Sukiyan menarik emosi di wajahnya dan mengeluarkan batuk kering. Dia berkata dengan senyum pahit. Xi'an menang dalam pertandingan ini. Cih, membosankan. Xi'an meringkut mulutnya. Dia sangat bosan pada pertandingan ini. Seranganmu benar-benar ganas, ucap Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mengamati cara lucu Xi'an yang tempatnya diukir dari batu giyok. Bahkan dia tidak akan mempercaya bahwa Xi'an akan dapat menggunakan taktik setan seperti itu jika dia tidak menyaksikan sendiri. Di lain waktu, saya kebetulan melihatnya mendapatkan kemenangan dalam pertandingan. Setelah pertandingan, ia secara terbuka memberitahu semua orang bahwa lawannya berikutnya adalah Anda. Xi'an melirik pertandingan berikutnya yang telah dimulai di arena. Meraih ekor kuda pucat ungu dan tertawa saat dia berbicara kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan mengusap kepala Xi'an. Dia berbicara dengan tawa lembut. Saya bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Anda tidak perlu khawatir tentang mereka. Jawab Xiaoyan. Jika aku tidak membantumu, kamu pasti tidak akan membantuku memperbaiki Dan Wan di masa depan. Ucap Xi'an. Kamu berhutang budi pada aku sekarang. Karena aku telah membantu memberi pelajaran pada orang itu. Saya akan mengingat ini. Xi'an bergumam. Hahaha, baiklah. Anda dapat mempertimbangkan bahwa saya berhutang budi pada Anda. Jawab Xiaoyan. Bayangan seorang gadis kecil dengan wajah yang malu-malu dan tubuhnya selalu rendah hati bercampur darah manusia dan ular melintas di benak Xiaoyan. Yaitu dia adalah King Lin. Aku ingin tahu bagaimana King Lin sekarang. Apa yang dia lakukan? Xiaoyan menghilang nafas dalam hatinya. Saat itu gadis kecil yang jatuh ke mulut harimau di kerajaan Jiama. Akhirnya direnbut oleh orang-orang dari rumah ular langit dari tangannya. Hahaha. Xi'an tertawa ketika dia melihat Xiaoyan mengangguk. Dia mengungkapkan taring kecilnya yang lucu dengan suara heroik. Kamu bisa yakin bahwa dengan aku yang melindungimu, aku pasti akan membiarkanmu masuk sepuluh besar. Saya akan mengalahkan siapapun yang berani merebut posisi Anda sampai dia setengah hidup. Ucap Xi'an. Aku secara alami akan berusaha sekuat tenaga untuk masuk ke dalam sepuluh besar. Jika Anda membantu saya, saya tidak akan bisa duduk dengan tenang bahkan jika saya berhasil masuk. Jawab Xiaoyan. Hahaha. Tidak terduga bahwa saudara Xiaoyan sebenarnya akrab dengan senyor Xi'an. Tawa akrab tiba-tiba terdengar di sisinya. Xiaoyan menoleh untuk melihatnya itu sebenarnya adalah Lin Xi'uya. Senyor. Mulut Xiaoyan melebar. Dia menimbang mereka berdua dan tidak mendapat menahan senyum. Jadi itu kamu. Sudah lama sejak kita terakhir bertemu, Anda benar-benar berlari dengan sangat cepat di pertandingan terakhir kali. Ucap Xi'an. Kompetisi ini sangat membosankan. Anda semua dapat terus bermain. Sepertinya tidak akan ada kecocokan untuk saya hari ini. Jawab Xi'an. Xiaoyan tanpa daya menggilingkan kepalanya. Saat dia melihat tubuh Xi'an menghilang. Dia menoleh dan melihat sikap Lin Xi'uya di mana ia ingin berbicara hanya untuk menghentikan dirinya sendiri. Xiaoyan mengangkat alisnya, tersenyum dan bertanya. Ada apa? Hahaha. Apakah saudara Xiaoyan sangat akrab dengan Senyor Xi'an? Tanya Lin Xi'uya. Ya. Jawab Xiaoyan. Hahaha. Dalam hal ini, saya ingin meminta saudara untuk mengatakan kepadanya. Bahwa tidak apa-apa bagi saya untuk kalah jika saya mau bertemu dengannya. Selama kompetisi, selama dia tidak mempermalukan saya. Jujur saja, jika ada yang mengatakan bahwa saya sedikit takut pada Liu Qing, maka saya akan takut padanya. Saya pikir Liu Qing mungkin juga berpikir dengan cara ini. Lin Xi'uya berpikir dengan cara canggung kepada Xiaoyan. Aku akan memberitahunya ketika kita bertemu. Xiaoyan menahan tawa di dalam hatinya saat dia menganggup. Pertandingan keempat. Nomor 15. Ucap penatua Soekian. Apakah akhirnya giliranku? Ucap Xiaoyan. Sebenarnya Xiaoyan dan Bai Qing, kedua orang ini bertabrakan lagi. Ucap percakapan pribadi. Hahaha. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Saya mendengar bahwa setelah dikalahkan oleh tangan Xiaoyan terakhir kali, Bai Qing mengatakan kepada orang lain bahwa itu karena Xiaoyan telah mengonsumsi pil kekuatan naga. Sekarang, setelah mereka bertemu dalam kompetisi semacam ini yang tidak memungkinkan mengonsumsi pil obat, saya bertanya-tanya. Apakah dia bisa membalikkan kekelahannya sebelumnya? Saya pikir itu akan sulit. Xiaoyan bahkan mengalahkan Cheng Nan ketika dia melakukan pertarungan terakhir kali. Dia adalah elit enam atau tujuh bintang douling dengan kekuatan yang tidak lemah dari Bai Qing. Galeri tontonan yang sangat ramai segera memancarkan sejumlah percakapan pribadi ketika mereka menyaksikan dua orang berdiri berhadapan satu sama lain. Bai Qing memperhatikan Xiaoyan dengan cara yang gelap dan dingin. Segera, bayangan seperti bunga buram terbentuk dari tombak memusnahkan apapun di jalan mereka. Aku harus mengalahkan orang ini, bagaimanapun caranya. Bai Qing mengertakkan giginya. Sukian perlahan berdiri ketika dia merasakan tatapan Xiaoyan. Saat dia berdiri, suara berisik di stadion secara otomatis surut. Tatapan Sukian memandang ke segala arah, tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu dia berkata. Pertandingan keempat dimulai. Tentu saja bukan hanya tatapan di sekitar yang berubah. Xiaoyan dan Bai Qing di arena juga melepaskan aura ganas pada saat ini. Mereka memang layak menjadi ahli di ranking kuat. Ini bukan hanya satu level lebih tinggi dari beberapa pertandingan sebelumnya. Para siswa di sekitarnya diam-diam memuji di hati mereka ketika mereka merasakan kekuatan penekan yang menyebar. Saat empat pasang mata saling mengumusatkan perhatian, suasana sangat tegang menyebar dari aura mereka. Ini berlanjut satu sampai atau dua menit sebelum batuk terdengar di luar arena. Akhirnya itu berubah menjadi sedotan yang mematakan punggung unta. Benar-benar meledakan atmosfer yang sangat tegang ini. Dua sosok manusia yang ditutupi oleh jauhi yang kuat hampir menembak secara bersamaan seperti panah saat batuk berbunyi. Saat penguasa yang berat itu diayunkan, Baicheng dengan paksa memutar tubuhnya. Tombak panjang di tangannya secara eksplosif menembus lebih dari 10 kali dalam waktu singkat. Dibandingkan terakhir kali, Baicheng kali ini muncul sedikit lebih kuat. Baicheng Baicheng tampaknya menjadi jauh lebih kuat dibandingkan di terakhir kali. Lin Xiu yang mengemati pertarungan sengit di arena dari platform tinggi sebelum dia tiba-tiba merajut alisnya dan mengucapkan pikirannya. Ya, dia memang jauh lebih kuat. Kali ini sepertinya dia belum makan pil obat apapun. Sebaliknya sepertinya dia berhasil menembus level lagi, ucap Yan Hao. Sepertinya dia benar-benar mendapatkan beberapa manfaat pada saat dia dikalahkan Xiaoyan terakhir kali, ucap Hanyu. Ini hanyalah sedikit peningkatan. Kekalahan telah menyebabkan bayangan terbentuk di hatinya. Jika dia benar-benar mampu mengalahkan Xiaoyan kali ini, tidak hanya dia akan menghilangkan bayangan ini, tetapi kekuatannya juga mungkin melambung saat dia masa depan. Tetapi jika dia masih kalah, kemungkinan dia akan selamanya berhenti di kelas Dowling, ucap Lin Xiuya. Itu sepertinya agak sulit. Senyum yang sangat samar muncul di wajah Hanyu yang dingin. Mata cantiknya memandang bayangan hitam di arena, dia berkata. Hanya dalam dua bulan yang singkat, Xiaoyan telah menjadi bintang tiga Dowling. Kecepatan ini bisa disebut nomor satu di seluruh Akademi Dalam. Selain itu kecepatan gerakannya, kemungkinan dia adalah yang pertama di antara siapapun di bawah kelas Dowuang, ucap Hanyu. Lin Xiuya merentangkan tangannya. Saat itu dia telah menyaksikan kecepatan Xiaoyan, jadi dia tidak berpikir bahwa kata-kata Hanyu adalah kosong. Tidak heran kamu memiliki kepercayaan diri. Anda sebenarnya telah menembus satu level, namun tidak cukup hanya mengendalkan ini, ucap Xiaoyan. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiaoyan, pikirannya tiba-tiba terfokus. Perasaan adegan di mana gelombang pohon melonjak dengan cara yang luar biasa berulang kali, terlintas dalam benaknya. Seperti dia kembali di pegunungan yang dalam. Hah? Saat teknik penguasa berubah, beberapa seruan tiba-tiba terdengar dari platform yang tinggi. Setiap wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Tentu saja, tidak mengherankan jika mereka akan mengungkapkan ekspresi ini karena adegan ini. Dibandingkan dengan serangan Xiaoyan sebelumnya, yang menggunakan gerakan besar dan sepenuhnya mengendalkan metode menggunakan satu pukulan untuk mematakan 10 pukulan lainnya. Teknik penguasa saat ini benar-benar membawa beberapa keterampilan. Selain itu, keterampilan ini sangat mendalam. Sebagai lawan Xiaoyan, Baicheng merasakan perubahan dalam teknik penguasa Xiaoyan yang paling jelas. Ekspresinya segera menjadi lebih buruk. Dalam perbandingan antara keduanya, satu-satunya hal yang bisa dikalahkan Baicheng pada Xiaoyan adalah kekuatan pribadinya dan penggunaan teknik tombaknya yang rumit dan canggih. Mata Baicheng melebar dengan marah. Ada kebiadaban samar yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Baicheng terjerat dengan Xiaoyan selama beberapa menit. Matanya berangsur-angsur memerah dan keganasan di matanya tiba-tiba menonjol keluar. Dia bertindak dengan keras di dalam hatinya. Aku akan mengeluarkan semuanya. Saat teriakan terdengar, tangan Baicheng tiba-tiba memukul gangang tombak. Tombak panjang itu melesat, menembaki jantung Xiaoyan. Serangan ini tanpa ampun. Jika Xiaoyan diserang sial oleh itu, kemungkinan dia akan terbunuh di tempat. Ekspresi Xiaoyan gelap dan dingin. Dia mengguncang lengannya dan penguasa yang berat itu berputar ke belakang dan menghalangi tombak panjang dari Baicheng. Xiaoyan menstabilkan pijakan dan mengangkat kepalanya. Dia terkejut. Dia menemukan bahwa ekspresi Baicheng saat ini telah berubah menjadi warna merah darah yang aneh. Baicheng memberikan senyum buas kepada Xiaoyan. Suaranya begitu tebal. Sehingga tempatnya telah ditransmisikan dari bawah tanah. Itu menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Jangan berpikir bahwa hanya kamu yang tahu teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatanmu. Hari ini, aku benar-benar akan melumpuhkanmu kau bajangan kecil. Ucak Baicheng dengan marah. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan Mimin mohon dukungan penuh dari teman-teman semua. Silahkan klik link di bawah di deskripsi ya. Dan ini tidak ada unsur keterpaksaan. Terima kasih telah mendukung Mimin sampai saat ini ya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.